Selamat sore warga youtube di penghujung akhir ini kita akan membuat desain brosur menggunakan PowerPoint tampilannya seperti ini nanti yang mau file-nya silahkan absen di komentar jangan lupa di subscribe sekarang kita menuju pada tutorialnya Langkah pertama disini adalah kita mengecek dulu bahan-bahannya apa yang akan kita butuhkan disini ada beberapa item ya yang pertama palet warna yang kedua ada text yang ketiga ada icon nanti icon-icon seperti ini teman-teman bisa download di slidesgo.com ya ini banyak sekali template-templatenya dan juga icon-iconnya secara gratis tentunya juga harus memperhatikan aturan-aturan cara memakai template-nya itu sendiri seperti yang sudah saya beritakan jelaskan di slide pertama ya di video pertama di belajar pemula nanti ada lihat di atas Oke dan selanjutnya yang di slide yang kedua disini ada logo nanti bisa diganti dan yang ketiga disini ada gambar-gambar gambar-gambar ini admin dan ambil secara gratis dari pixabay dan pexel.com tentang edukasi ya jadi eh tidak akan kena hak cipta ya karena ini adalah gambar-gambar gratis ini untuk bahan-bahan sudah lengkap dan selanjutnya kita selanjutnya kita akan membuat layout dulu ya caranya eh teman-teman supaya nanti bisa dicetak juga disini ini kita akan menggunakan dengan format A4 nanti teman-teman juga bisa lihat apa yang saya ketik disini ya bisa diperhatikan dan apa yang saya buka buat untuk desain ini oke langkah pertama teman-teman silahkan di new slide dulu ya setelah di new slide yang ini untuk deskripsinya kita hilangkan saja setelah itu perlu diketahui ukurannya disini adalah ukuran desain slide dengan ukuran A4 ya tetapi dengan mode landscape karena nanti dalam bentuk image atau dalam bentuk gambar seperti ini teman-teman bisa mencetaknya menggunakan printer biasa ya seperti itu oke setelah itu setelah dalam bentuk A4 sekarang kita perkecil dulu disini kita buat dulu empat buah garis ya menggunakan eh disini ada garis setelah itu teman-teman bisa menggunakan kontrol setelah dikontrol lalu di drag lakukan sampai Anda mendapatkan empat garis ya seperti itu kalau sudah silahkan diklik garisnya disini lain tool ya kita pilih Align dan pilih Aligen right nya setelah itu teman-teman kita blok dulu semuanya dan lalu disini ada eh distribute horizontally ya jadi ketika kita diklik ini adalah spasinya semuanya sama menjadi tiga bagian apapun dan berapapun ukuran kertas jika menggunakan teknik ini menjadi tiga bagian kalau sudah sekarang kita buat dulu satu buah retangle tool seperti ini Oke karena ini menggunakan ibaratnya seperti magnet ya jadi kita lebih mudah eh kita paskan dulu jadi seperti magnet langsung menempel pada garis yang kita buat tadi tinggal kita drag kembali setelah kita drag kita mempunyai tiga layout ya seperti ini kalau sudah punya tinggal kita buang saja untuk garis-garisnya karena nanti pas proses editing bisa sedikit mengganggu juga ya oke setelah itu teman-teman kita buat dulu sebuah palet warna ya palet warna yang ini yang sudah saya sediakan karena pada dasarnya palet warna sudah mencocokkan ya jadi teman-teman juga bisa tinggal pakai saja ya untuk palet warnanya kita kembali lagi kita pastikan di atas seperti ini setelah itu disini ada tiga kolom ya kolom pertama itu diisi dengan gambar kolom kedua untuk warna abu dan kolom ketiga untuk warna gelap ya untuk warna putih dulu teman-teman kita bisa menggunakan Seville lalu disini ada eyedropper ya eyedropper itu berfungsi untuk mengambil atau mencuri warna ya kita ambil saja klik saja ini untuk warna putih dan ini lakukan seperti yang sama yaitu eyedropper lalu diklik dengan warna abu Oke ini sudah punya setelah itu kita masukkan dulu gambarnya yang tadi ya untuk bahannya disini teman-teman kalau misalkan gambarnya belum ada nanti eh admin akan sediakan gambarnya tetapi nanti kalau formatnya tidak ada di dalam PowerPoint teman-teman bisa menggunakan insert lalu picture ya di sini ada tinggal dimasukkan saja misalkan saya akan masukkan gambar ini diinsert saja tinggal di drag saja ya seperti ini tapi dengan proporsionalnya yang benar-benar pas yang nanti untuk mengkropnya bisa disini saja disesuaikan oke seperti itu ya selanjutnya kita hapus dulu dan sekarang kita buat sebuah bayangan ya supaya lebih mudah nanti eh yang ini yang slide ketiga kita duplikat dulu untuk backup nanti eh slide yang keempat yang ini kita buat sebuah gradasi caranya kita masuk di format lalu ada gradient lalu pilih disini ada more gradient ya kita akan menemukan sebuah panel di sebelah kanan pilih gradient disini teman-teman bisa kita atur warnanya karena disini memang merupakan warna putih ya kita rubah dulu semuanya menjadi warna warna putih seperti ini lalu yang ini ya kita beri disini warna agak abu-abu oke di sini kan ada di bawah kita ganti orientasinya atau Direction nya menjadi di sebelah kanan ya seperti ini karena memang untuk eh rotasinya yang ini kita buang dulu ya oke jadi seperti ini seolah-olah menjadi efek 3D juga ya maksudnya ada bayangan sedikit ya oke yang ini kita drag iya seperti ini kira-kira kalau sudah sekarang tinggal kita buat sebuah rectangle tool kita tarik saja oke kita buat rectangle tool kita tarik setelah itu kita curi warna menggunakan eyedropper disini ya kita klik setelah itu kita hilangkan dulu untuk Oh sorry untuk outline nya maksud saya maksud saya setelah itu kita drag ke sebelah kanan sambil menekan ctrl dan shift supaya lebih presisi lalu eyedropper dan di klik warna kuning ya oke seperti ini tetapi disini terlihat eh ada sedikit gradasi juga ya di kita membuatnya bisa dengan menggunakan cara seperti ini kita ctrl c ctrl p dulu yang ini kita duplikat dulu setelah itu yang ini kita ganti semuanya menjadi warna hitam ya karena pada dasarnya kita akan buat sebuah bayangan menggunakan warna hitam seperti ini yang ini kita buang saja jadi kita hanya ada dua dan salah satu ya itu bisa kita rubah untuk transparansinya kalau disini di sini di sebelah kanan berarti yang ini harus kita rubah Oke seperti ini kita drag saja kesini ya oke dan yang ini juga kita kurangi maksudnya transparansinya yang ini kita di drag ke sebelah kiri ya sebentar yang kita kurangi juga untuk kecerahannya Oke jadi terlihat seperti ada lipatannya seperti itu selanjutnya sekarang tinggal kita membuat untuk di sebelah kanannya kita duplikat dulu ctrl c ctrl p oke sekarang kita beri warna disini warnanya warna ini sekarang kita masuk di format lalu ada line left dan juga ada line ambil right ya seperti itu supaya lebih pas jadi tidak usah di seleksi saja langsung saja seperti ini kalau warnanya kurang gelap ini bisa masuk more feel ya kita turunkan ke bawah disini oke kira-kira seperti ini layoutnya sudah jadi ya dan yang ini kita bisa di drag sebelah kanan juga supaya terlihat juga ada lipatannya walaupun memang agak kurang jelas juga sekarang kita menuju ke layout yang kedua ya lewat yang kedua yang kita buang dulu untuk yang kedua yang ini adalah warna putih ya kita ambil format save feel ambil warna putih yang ini juga masih warna putih kita ambil dari sini untuk gradasinya kita pastikan saja ini untuk di tengah ya dan sudah sekarang tinggal kita masukkan bahan bahan gambarnya ya supaya lebih cepat juga ya ini ada dua kita copy lalu kita pastikan ya kita drag drag dulu kesini ya kalau sudah yang ini juga di sebelah atas oke yang ini harusnya warna oranye ya harusnya warna oranye cerah oke seperti ini lalu kita di ctrl c ctrl V kita kurangi dulu dengan ganti warnanya menjadi warna gelap lalu kita pilih align lalu pilih alijen top dan pilih alijen right ya oke kira-kira seperti ini yang ini kita naikkan dengan cara bring to pond ya kita kurangi dulu ya seperti ini kalau sudah sekarang kita eh membuat sebuah warna kuning di sini caranya mudah sekali tinggal di copy paste saja setelah itu kita curi warna menggunakan air dropper ambil warna kuning ya oke kita drag kembali lalu kita drag kembali kira-kira untuk layoutnya kurang lebih hampir beres sekarang yang ini kita copy paste dulu turunkan ke bawah lalu kita drag sampai sini oke turungan kebawah satu lagi iya kira-kira seperti ini dan yang shadow yang ini bayangan kita naikkan ke atas ya ini satu dan kita buat satu lagi sambil di drag sambil menekan shift supaya lebih presisi Oke kalau sudah selanjutnya yang ini kita drag dulu ya oke layoutnya sudah beres tinggal kita dimasukkan teksnya ya Oke kita menuju dulu ke bahan yang tadi dan untuk teks sebenarnya ini mudah sekali ya teman-teman jadi tinggal kita menggunakan insert dulu lalu ada textbox tinggal kita drag dan kita tulis aja langsung di sini silahkan rapihkan tetapi berhubung memang disini tutorialnya sudah dijelaskan juga untuk cara-caranya dan juga untuk memperhemat waktu Amin sudah menggunakan beberapa ke sudah dirapihkan jadi tinggal di copy paste saja ya ke dalam template-nya seperti itu terpastikan Oke yang ini ada yang ketinggalan kita tarik dulu ke sebelah kanan sambil menekan ctrl dan shift redup dikat setelah itu kita ganti menjadi warna oranye kita turunkan bring to back ya yang ini juga sama bring to back Oke dan yang ini harus diberikan transparansinya kita kurangi ya iya seperti ini kurang lebih Oke kita gunakan saja format lalu ada alija bottom maksudnya bottom Oke selanjutnya tinggal kita masukkan saja untuk text text nya ya yang sudah admin sediakan ini untuk kontak bisa di bawah disini supaya lebih cepat juga tapi nanti pada dasarnya teman-teman tinggal diisi saja ya untuk tata caranya tata caranya seperti itu Oke kita ambil dulu bring to pon kita geser ke sebelah kiri Oke dan yang ini kita berikan warna hitam nah ini juga sama ini untuk layout di bawah untuk text saya rasa eh mudah ya tidak terlalu banyak yang harus dibetulkan masuk di layout yang pertama ini juga sama untuk icon icon teman-teman bisa nanti di download ya di slidego.com supaya lebih cepat saja sekarang di kita masukkan secara bersamaan ke dalam layout yang ke dalam layout yang ke pertama ya seperti ini dan untuk bagiannya ini kita beri warna hitam yang ini juga sama ya harusnya yang ini ada sebuah rectangle tool caranya kita drag saja dulu seperti ini lalu kita masukkan pil warna gelap outline nya kita hilangkan setelah itu transparansinya dan kita select dulu ya teks yang di dalamnya lalu pilih format dan ada bring to pon ya jadi di atas ini terlalu transparan kita kurangi dulu oke kita sesuaikan sekarang tinggal kita buat sebuah line bisa kita copy paste saja disini kebalikannya filenya kita kosongkan sedangkan lainnya kita berikan solid dengan warna gelap ya kita tinggal di drag saja seperti ini oke kalau sudah lainnya kita tambah untuk ukurannya untuk ukurannya oke ya kira-kira seperti itu kurang lebih cara membuat browser menggunakan PowerPoint memang pada dasarnya kita hanya melayout saja dan memberikan efek-efek sedikit dan terakhir memberikan deskripsi menggunakan insert lalu ada save dan text box dan untuk logo logonya nanti silahkan download di slide go ya atau bisa nanti admin ditulis aja di deskripsi untuk logonya terima kasih semudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di download juga file-nya salam rumah tutorial